Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Disolme 890 Dalam pembacaan kartu tarot Untuk prediksi Karir dan keuangan Zodiac Pisces Di bulan Juni 2021 ya Kita berdoa dulu ya Semoga Di bulan Juni nanti Tuhan Yang Maha Esa Maha Pemberi Rezeki Ya memberikan Kalian Rezeki yang Baik Yang lebih baik ya Daripada yang kemarin-kemarin Amin Tentunya juga dalam keadaan Sehat walafiat ya Wahai Alam Semesta Berikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Karir dan keuangan Zodiac Pisces Di bulan Juni 2021 Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Tujuh Pas ya Delapan Sembilan Sepuluh Oke Saya sudah dapat Sepuluh kartu Di bottom of the deck Ada page of cups Namun saya tidak tampilkan Ini hanya sebagai Pelengkap Pembacaan saya saja ya Pelengkap Gambarannya ya Karena saya harus konsisten Dengan Angka 10 saya Jadi saya harus Menampilkan 10 kartu saja ya Dan Dan Inilah hasilnya Yang pertama ada Ada The Lovers Yang kedua ada King of Wands Yang ketiga ada Eight of Pentacles Yang keempat ada King of Cups Yang kelima ada The High Priestess Yang keenam ada Four of Cups Yang ketujuh ada The Magician Yang kedelapan ada Six of Pentacles Yang kesembilan ada The Tower Yang kesepuluh ada Six of Wands Halo please guys Sepertinya disini Saya melihat ya Di The Lovers ya Sepertinya Kedekatan kalian Dengan atasan kalian ya Atau Mungkin Bakat Bakat kalian Yang membuat Ada yang memperhatikan Sehingga Mungkin Ada yang akan Membantu kalian ya Anda terbantu Oleh seseorang Mungkin Teman anda Bos anda Atau Temannya Bos anda Atau Ya pokoknya Yang dekat dengan Atasan anda Yang membantu anda Atau Pokoknya rekan-rekan Yang Yang biasanya Membantu kalian Ya ada Seseorang yang Yang dekat dengan Rekan kalian itu Yang memperhatikan Kinerja kalian Sehingga disini Sepertinya Kalian akan Mendapatkan Bantuan ya Untuk Ditempatkan Di satu Pekerjaan Yang sesuai Dengan gairah Dan minat Kalian Ya Dan disini Di 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 Egg of Pentacles Tetaplah Giat ya Tetaplah Disiplin Tetaplah Kembangkan Bakat Bakat kalian Fokus Kalian ya Karena Karena dari sini Mereka akan Melihat kehelian Kamu Dan Akan sulit Buat Mereka Melepaskan Kamu Karena Hasil kerja Kamu yang Mungkin Lebih Telaten Ya Sehingga Ini Membuat Kalian Akan Dipertahankan Dan Mendapatkan Tempat Yang Lebih Baik Jika Kalian Dalam Memiliki Usaha Ya Mulai Jadi Ini Berlaku Dari Bulan Juni Ke Sana Bulan Juni Juli Agustus Ya Mungkin Akan Terjadi Di Bulan Itu Ya Kalau Bukan Bulan Juni Namun Ini Kan Saya Baca Untuk Bulan Juni Jadi Start Start Dari Bulan Juni Ya Mungkin Kalian Akan Mendapatkan Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Bakat Dan Minat Kalian Ya Dan Ini Tentunya Kalian Sudah Ahli Di Bidang Itu Nah Dan Ini Akan Mendatangkan Poin Apa Ya Pundi Pundi Uang Yang Sesuai Dengan Kreativitas Kalian Kehalian Kalian Ya Jika Kalian Yang Berbisnis Atau Sedang Berusaha Pun Demikian Ya Mungkin Kalian Mendapatkan Tawaran Untuk Kerjasama Ya Dengan Bebisnis Yang Lain Ya Untuk Mengingbangkan Usaha Kalian Disini Ya Jadi Mungkin Mereka Melihat Cara Ya Apa Apa Ya Mereka Telah Melihat Perkembangan Bisnis Kalian Ini Bagus Ya Maka Mereka Berani Bekerja Sama Dengan Kalian Ya Kemudian Di King Of Cups Beberapa Dari Kalian Akan Mungkin Kalian Akan Disini Ya Posisi Kalian Ini Membuat Posisi Kalian Itu Diri Kalian Semakin Bijaksana Ya Kalian Semakin Menjaga Ya Sikap Sikap Kalian Yang Mungkin Di Tahun Tahun Kemarin Di Tempat Pekerjaan Atau Di Usaha Kalian Kalian Mulai Mengontrol Diri Kalian Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Ya Dan Hasil Yang Hasil Kerja Kalian Atau Hasil Apa Ya Jasa Kalian Ini Akan Bisa Diterima Ya Sangat Bisa Diterima Dengan Baik Namun Ini Masih Dalam Tahap Apa Ya Memperhatikan Ya Jadi Tunjukkan Yang Terbaik Ya Kemudian The High Priestess Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Perlu Banyak Belajar Ya Masih Banyak Hal Yang Perlu Kalian Kembangkan Ya Banyak Hal Yang Belum Kalian Ketahui Ya Atau Ya Kamu Memang Sudah Berpengalaman Di bidang Kamu Namun Harus Ada Kolaborasi Ya Karena Disini Kalian Harus Berkolaborasi Dengan Apa Ya Beberapa Bidang Ya Maka Kamu Perlu Lebih Kreatif Dan Inovatif Ya Dalam Pengembangan Karir Ini Ya Dalam Apa Ya Apa Ya Dalam Apa Management Manajemen Kalian Manajemen Diri Kalian Manajemen Apa Atau Pola Kerja Kalian Kemudian Di Four of Cups Beberapa Dari Kalian Mungkin Apa Ya Kalian Mungkin Akan Lebih Berhati Hati Setelah Kalian Mempelajari Semuanya Kalian Akan Lebih Berhati Hati Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Ya Dan Itu Berdasarkan Pengalaman Yang Kalian Lalui Di Yang Pernah Kalian Lalui Ya Di Mas Mas Yang Lalu Ya Membuat Kalian Begitu Berhati Hati Ya Membuat Kalian Lebih Berhati Hati Jadi Kalian Tidak Sembarangan Menerima Tawaran Tawaran Ya Ya Mungkin Kalian Belum Move on Dari Masa Lalu Kalian Yang Mungkin Pernah Kecewa Ya Atas Apa yang Sudah Kamu Berikan Namun Hasilnya Tidak Sesuai Ya Disini Kamu Lebih Berhati Hati Dan Menerima Tawaran Tawaran Ya Untuk Bekerja Sama Atau Apa Tawaran Kerja Yang Melebihi Dari Kapasitas Kamu Ya Kamu Mungkin Akan Menolak Karena Kamu Tidak Mau Mengambil Risiko Terlalu Berat Ya Terlalu Besar Ya Kemudian Di The Magician Bakat Kalian 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 Ini Ya Serta Pengalaman Kalian Kalian Membuat Kalian Bisa Menciptakan Suasana Yang Menyenangkan Dalam Lingkup Kerja Kalian Dan Ini Mendukung Karir Kalian Dan Penilaian Yang Baik Oleh Atasan Atau Oleh Apa Ya Membuat Kalian Ini Dinilai Baik Oleh Kolega Kalian Ya Ya Mereka Kan Berpikir Bahwa Kalian Adalah Apa Seseorang Yang Membawa Kontribusi Ya Bekerja Yang Membawa Kontribusi Dalam Perusahaan Mereka Ya Atau Di Instansi Tersebut Ya Kemudian Di Six of Pentacles Ya Berapa Dari Kalian Mungkin Ya Akan Mengalami Ya Apa Ya Banyak Keberlimpahan Sehingga Jangan Lupa Bersedekah Ya Memasukkan Yang Sesuai Ya Jangan Lupa Memanfaatkan Keuangan Kalian Ini Untuk Hal-hal Yang Bermanfaat Ya Untuk Masa Depan Kalian Kemudian Di The Tower Ya Beberapa Dari Kalian Kalian Ini Suka Membantu Ya Namun Kalian Perlu Membantu Orang Yang Benar-benar Membutuhkan Jangan Asal Memberi Saja Karena Beberapa Orang Akan Membuat Kamu Hanya Memanfaatkan Keuangan Kamu Saja Dan Ini Akan Membuat Kamu Merasa Hancur Gitu Ya Namun Kamu Jangan Kecewa Jangan Kecewa Jangan Putus Asa Jangan Jadikan Satu Problem Besar Jangan Dibesar Besarkan Walaupun Itu Masalah Besar Jangan Dibesar Besarkan Setiap Masalah Yang Terjadi Atau Sesuai Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Ya Sebenarnya Alam semesta Sedang Menggerakkan Kita Untuk Bangkit Lagi Ya Karena Kamu Mungkin Semangat Yang Tinggi Ya Kamu punya Semangat Yang tinggi Sehingga Disini Akhirnya Kamu Menjadi Pemenang Ya Kebaikan Hati Kamu Ya Niatnya Baik Kamu Ya Akhirnya Kamu Bisa Memenangkan Diri Kamu Yang Dulunya Gampang Pesimis Ketika Jatuh Kamu Seperti Orang Yang Sudah Patah Semangat Kali Ini Tidak Ya Karena Beberapa Hal Yang Tidak Terduga Ya Ada Kamu Mendapatkan Sebuah Inspirasi Bahwa Kamu Kamu Gak Boleh Jatuh Ya Kamu Harus Tetap Bangkit Ini Adalah Pengembangan Pemikiran Baru Kamu Yang Membuat Akhirnya Kamu Bangkit Lagi Dan Kamu Akan Menjadi Pemenang Atas Diri Kamu Dan Kamu Akan Mendapatkan Posisi Ya Yang Baik Ya Dan Kamu Akan Disenangi Oleh Orang-orang Sekitar Atau Kamu Akan Disenangi Karena Kiberhasilan Kamu Ya Kolega Kolega Kamu Akan Menyikuti Cara Kerja Kamu Karena Mereka Menilai Cara Kerja Kamu Cukup Baik Ya Sangat Baik Bahkan Ya Kemudian Di Page of Cups Bottom Of the deck Ada Page of Cups Di Sini Ya Kreativitas Kalian Sikap Pembawaan Kalian Membuat Banyak Yang Senang Kepada Kalian Ya Banyak Yang Ini Sepertinya Banyak Orang Yang Akan Menghargai Kalian Disini Ya Mungkin Di Rekan Rekan Kerja Kalian Ya Atau Atasan Kalian Akan Sangat Menghargai Dan Memberikan Motivasi Ya Untuk Kamu Lebih Baik Lagi Mengembangkan Kerja Kamu Menyembangkan Kreativitas Kamu Oke Sampai disini Dulu Semoga Inspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima